Intro Oke halo semua kembali bersama Tatuto Siapa disini yang gak sabar dengan game es krim keempat? Sudah pasti kan rindu dengan namanya ROTE dan es krimnya dan juga J Dan bagaimana cara J nanti bisa membebaskan teman-temannya Dan ini kebetulan di hari Sabtu kemarin Ada bocoran untuk permainannya gameplaynya Bocoran gameplay dari es krim keempat kayak gimana teman-teman Jadi kita komentari dan liati bareng-bareng aja ya Tapi ini sebelum kita menginjak ke video gameplay teasernya Aku tunjukin ada gambar ini teman-teman Kita ditunjukin sama Keplerian ada musuh baru teman-teman Jadi sebelumnya kan kita musuhnya cuma ROTE aja Disini kita ditunjukin ada dua itu anak kecil-kecil itu kayak tuyul-tuyul ROTE teman-teman Seperti apa nanti dia kerjanya dan menggalangi kita kayak gimana Ayo kita lihat aja ini Oke jadi ini gameplay teasernya teman-teman Nah ini yang tuyulnya ROTE tadi teman-teman Jadi kayak yang ngawasi di kantornya Yang ngawasi pabriknya teman-teman ternyata Terus kita jadi nanti J saya keluar ini Jadi dia punya obeng terus bukai Nah itu ROTE seperti biasa ya ngejar kita seperti biasa Nah ini tampilan kayaknya di museumnya Nah ini juga tuyul kedua teman-teman Ya membuka berangkas dan lain-lain Nantilah kita mungkin tau lah ketemu tuyul lagi Wow tuyulnya nyerang kita Caridder sama kayak Among Us Nah ini ada big rot juga teman-teman Nggak cuma tuyul aja berarti ada satpame teman-teman Nah sekian itu aja sih gameplay teasernya 6 hari lagi teman-teman Tanggal 28 gak tau mungkin 29 ya tebakanku sih Oke kita ulangi lagi aja Kita perlahan-lahan nanti di pause-pause gitu teman-teman Kita mempelajari detailnya Ya disini ya teman-teman Ini adalah tuyul ROTE yang pertama Bajunya rapi banget sih Terus disini kita juga bisa melihat teman-teman J Yaitu Mike, Liz dan juga Charlie Mereka sama-sama dikerangkeng Ditangkep sama ROTE teman-teman Sepertinya kita semua disini itu Bocah-bocah gemuk Ngantri untuk eksperimen rahasia ROTE Untuk membuat formulanya Oke lanjut Jadi kita diapasi sama tuyul ROTE yang pertama ini Terus kita dapat alat ini membukai mur-mur teman-teman Mur baut Kita seperti biasa masuk di lorong-lorong Tapi disini kayaknya ada suatu yang baru teman-teman Ada challenge baru dari Keplerian Kayaknya kita harus mengendap-endap dari ROTE ini Supaya kita bisa naik ke satu challenge disini Yang membukai gorong-gorongnya ini teman-teman Terus kita selesai membuka Kita bakal dikejar sama ROTE Jadi lebih terkesan thrillernya Lebih dapet juga kayaknya di aksinya Untuk ekskrim keempat ini teman-teman Nah ini kan kita langsung dikejar loh Loh diuber-uber loh teman-teman Nah juga namanya pabriknya ROTE teman-teman Pabrik ekskrim yang gede juga lah terkenal Pasti ada museumnya Museum ekskrim Joseph Sullivan Ya sebelah kiri itu gak tau Kok bikin robot-robotan Eskrim itu juga teman-teman Yang tengah itu kayaknya mesin pertamanya itu Mesin bikin ekskrimnya Dan disini dijaga juga sama tool ROTE yang kedua Bajunya kayak baju petugas kebersihan Di salah satu misi juga kita kayaknya harus nyari kode untuk buka berangkas Buka ruang rahasia dari ROTE teman-teman Nah ini ketemu lagi sama tool ROTE pertama Sekarang dia bisa Meluarin senjata kayak listrik Namanya si robot ya Dan kita bisa terbebas dari listriknya Dengan ngetuk-ngetukin secepat mungkin Gak layar Terus ini juga kita harus membuka Locker pake kunci Pake kartu nama Kayaknya kartu namanya itu sama kayak Itu wheel ROTE yang pertama teman-teman Itu dilihat bajunya juga Pake jas kan Bisa jadi kita harus membunuh Atau merusak robot tool ROTE pertama Untuk dapetin kartu ini Nah ini Ada Buton ya teman-teman Sabar itu yuk ada buton Serang gede teman-teman Kita juga dikasih tau ini Cuma Karakter ini aja yang punya nama Namanya Boris Gede gitu Kalau yang dua tool tadi Gak dikasih tau namanya siapa Cuma karakter ini aja Kayaknya ini karakter yang harus kita hindari Kalau enggak kita mati Langsung puyeng Wah Ditampar langsung Oke ya gitu aja sih teman-teman Sekilas bocoran dari gameplay Untuk ice cream keempat Jangan lupa ya Tanggal 28 Mei besok Mungkin kalian bisa main tanggal 29 nya sih Karena memang pasti malem update nya Oke teman-teman Sampai jumpa ya Dan juga jangan lupa like, share Dan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Supaya bisa ngikuti Perkembangan dari ice cream keempat ini Karena pastinya Aku akan memainkan game Ke ice cream keempat ini juga Dan juga membahas semua Rahasia rasa di dalamnya lah Sampai mendetail Seperti little nightmare gitu Oke Dan buat kalian juga Yang mau komen-komen Tentang antusiasme kalian Tentang ice cream keempat ini Bisa tulis di komen ya teman-teman Atau join the discord ku Sampai jumpa ya Di video tahun 10 selanjutnya Terima kasih telah menonton Bye